Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Oke Untuk melanjutkan Materi Atau pembelajaran Kemarin Sekarang kita akan belajar Yaitu Mengkonstruksi cerita pendek Dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun Setiap hari kita mengalami sebuah peristiwa Pastinya Peristiwa yang kita alami Itu bisa menjadi sebuah inspirasi Untuk menjadi bahan Cerita pendek Berikut merupakan langkah-langkah Untuk menceritakan Menceritakan peristiwa Kita sehari-hari Menjadi sebuah cerpen Yang pertama Yaitu ada Memilih ide cerita Itu kita memilih Satu peristiwa Atau beberapa peristiwa Yang pernah kita alami Lalu kita rangkai menjadi sebuah cerpen Yang kedua yaitu Membuat Garis besar cerita Jadi Inginnya cerita pendek Tersebut Garis besarnya seperti apa Sedangkan yang ketiga yaitu Mengembangkan garis besar cerita Menjadi cerita Menjadi cerita Artinya yaitu Garis besar cerita Tadi yang sudah kita buat Itu dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek Yang selanjutnya yaitu Memeriksa keruntutan dan kelogisan cerita Cerita Setelah cerita ditulis dan selesai Mari kita periksa Keruntutan dan kelogisan Dalam sebuah cerpen tersebut Apakah Dalam cerpen tersebut sudah Runtut dan juga logis Yang terakhir yaitu Menyunting atau meneliti cerita Kegiatan menyunting itu dilakukan Dengan membaca cerpen Tadi Dengan seksama Jika dalam pembacaan teks Dapat kesalahan kata Kosa kata Ejaan struktur kalimat Dan juga diksi Maka Harus dibenarkan Karena Cerpen Termasuk Karena Dalam cerpen harus Harus Penggunaan Kata Kosa kata Harus tepat Agar tidak ada Kata yang bermakna ganda Atau ambigu Oke Gimana anak-anak Apakah ada yang bertanya Atau Saya yang bertanya Tidak Kalau tidak ada yang bertanya Kerjakan saja Tugas mandiri 13 Itu Nomor 1 Sampai nomor 3 Dibuat PR Nanti minggu depan Dikumpulkan dalam kertas HVS Kalau saya Jam 7 pagi Oke Cukup sekian Dari Bapak Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh